Halo teman Nextrend, kita berjumpa lagi. Kali ini Nextrend ingin memperkenalkan Lenovo ThinkPad yang terbaru. Kebetulan baru-baru ini Nextrend mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung seperti apa kecanggilan dari Lenovo ThinkPad seri yang terbaru ini. Ada Lenovo ThinkPad X1 Carbon dan ada Lenovo ThinkPad Yoga. Seperti apa saja sih kehebatan yang bisa dipusung dengan laptop-laptop ini? Kita langsung tanyakan saja kepada Pak Aziz Wonesari dari Lenovo Indonesia. Beliau akan memperkenalkan fitur-fitur apa yang akan dilusung oleh Lenovo ThinkPad X1 seri ini. Mari kita simak. Handcel yang bisa dipetuk sampai dengan 180 derajat. Kemudian yang kedua, biarpun unit ini tipis. Sebenarnya bisa lihat sekitar 15 mm tebalnya. Port yang kita berikan tetap dengan jumlah yang relatif dibutuhkan oleh korporat customer kita. Yaitu contohnya USB ada 4, 1, 2, 3, plus 4. 4 USB port, 2 Thunderbolt. Thunderbolt dengan form factor USB type C. Kemudian 2 USB type A. 2 Thunderbolt. Jadi bukan 1 Thunderbolt. Kemudian ada 1 HDMI. Beratnya sekitar 1,1 kg. Jadi sangat-sangat ringan. Selain itu, kalau mau perhatikan atau ibu perhatikan, karena kita desain bezelnya itu tipis, maka secara overall, footprint dari unit ini lebih kecil dibandingkan 14 inch yang standar. Ini sekitar contoh, ini kalau mau perhatikan atau ibu perhatikan, basically, sudah bisa dilihat, ini yang di belakang sebenarnya adalah ukuran 14 inch. Ini juga 14 inch layarnya. Tapi karena kita modifikasi bezelnya, kita bisa dapat footprint yang 13 inch. Jadi layarnya tetap 14 inch. Tapi bentuk fisik eksternal 13 inch. Makanya ada sebagian yang users kita tidak terlalu percaya, ini 14 inch atau 13 inch. Display 14, compactor 13. Ini ya, kita selalu informasinya ke users mengenai keyboard kita. Kita desain ketukannya ini sesuai dengan ketukannya dari users. Jadi ketukannya jauh lebih enak dibandingkan keyboard dari produk yang lain. Oke. Fingerprint yang kita gunakan sekarang ini adalah model yang cut. Ya, bukan yang gesek lagi. Tapi hanya setik. Oke. Kemudian, ini X1 carbon. Kita lihat X1 yoga. Basically, ini yang disebut lift and lock keyboard. Jadi, sedang lihat dalam posisi normal, touch-nya ini aktif. Nah, begitu diputar lebih dari 180 derajat. Turun. Dan clap. Clap. Ya, jadi rapat. Jadi, sudah tidak bisa ditekan. Jadi, user pada saat pegang tablet itu lebih form dibandingkan kalau permukaan sisi yang keyboard ini tidak dikunci. Ini yang display yang standar. Ini yang display yang HDR. Sudah bisa lihat pertama, warnanya berbeda. Pengertian saya adalah yang kiri, warnanya lebih kaya dibandingkan yang kanan. Jadi, degradasi warnanya ke atas di sini. Kemudian, dari sisi brightness-nya, hijau lebih terang dibandingkan yang standar. Kemudian, sudah lihat panelnya sama. Bukan berarti karena lagi ya, terlalu speknya lebih tinggi. Dia lebih tebal. Ini yang tidak. Ya, jadi sama tebalnya, sama panel yang ada. Garasi pan-nya kita sediakan. Sudah lihat, desainnya even tipis gitu. Kita sediakan ada tempat pan. Ya, ada tempat pan. Sekalian, di dalam ada chargernya. Ya, jadi, kalau seandainya tidak dipakai, bisa langsung di-charge. Teman-teman lihat di sini. Ini kabelnya ke belakang pen. Ini ada selain kamera yang standar. Ini ada kamera infrared. Ini yang infrared. Ini yang kamera yang standar. HZ 720p. Oke. Jadi, saya cukup di depan. Ya, tadi cepatnya. Jadi, saya cukup di depan. kalau misalnya mau ke sebelah sini mungkin bisa juga lebih kelihatan dan efeknya ini agak unik soalnya jadi tergantung windows di screen yang mana sekarang ini di wallpaper jadi harus escape sekali automatic langsung authenticate muka saya cepat banget oke orang akan pindah ke area ini sangat cepat kemudian ini adalah aplikasi yang tadi yang glens mira matrix jadi in case kalau saya ada program notepad saya tekan sekali klik sekali kemudian pindah ke oke dari sana saya pindah balik program ini ya jadi menggunakan eyestracking jadi kalau ada tiga monitor anda bisa share tapi posisi monitornya harus tepat sesuai dengan rekomendasi program ini ya ini eyestracking ya ini eyestracking ini sudah oke teman-teman Xtrend seperti itulah fitur-fitur dan pencangan yang bisa diusung oleh Lenovo ThinkPad X1 Carbon Series nah bagaimana tertarik untuk membelinya kamu bisa cari di toko-toko yang menjuali Lenovo tapi kamu harus siapkan kocek yang cukup dalam karena harganya mulai dari sekitar 20 juta rupiah tapi kamu bisa pilih sendiri mau pasang aksesorisnya seperti apa mau pakai kamera infra mirror atau mau pakai touch screen itu kamu yang nentuin sendiri oke oke jangan lupa like dan share dan subscribe channel Youtubenya Next Trend Grid sampai jumpa oke oke Terima kasih.